Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami dalam channel Garo Gado pada kali ini saya akan membahas tentang firasat seorang pengantin yaitu apabila kita sedang melaksanakan hajatan atau pengantinan kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang tidak mengenakan di mata seperti keributan atau piring pecah atau orang ribut atau petengkar dan sebagainya menurut kita peribuan apabila kita sedang melaksanakan acara atau nikahan atau jadi pengantin apabila salah satu dari pengantin tersebut melihat tanda-tanda yang kurang baik atau tanda-tanda yang janggal menurut kita gitu tanda-tanda kejanggalan tersebut itu merupakan suatu firasat atau tanda buat kita nantinya ke depannya gitu agar kita lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan suami istri nantinya atau di dalam rumah tangga kita walaupun kadang ya beberapa kejadian yang kurang enak tersebut kita anggap kebetulan dan biasa-biasa saja itu hal yang ya cuman kejadian biasa lah gitu ya namun alangkah baiknya ya kita belajar sedikit untuk meneliti kabar dari alam ini yang diberikan untuk kita walaupun itu semua Allah yang sudah menentukan segalanya terutama tentang takdir kita gitu namun dengan Allah memberikan kita hati nurani dan akal terciptalah yaitu suatu intuisi atau feelingnya yang akan dapat membaca kode alam tersebut kode alam yang kita lihat sebagai bahan kehatian atau puas padaan untuk menjalankan hidup ini dan untuk berusaha atau ikhtiar agar kita mencapai hidup dengan takdir yang lebih baik lagi gitu walaupun pada akhirnya ya takdir buruk menimpa kita juga gitu ya tapi setidaknya kita sudah berusaha saling ya paling tidak kita bisa ikhlas dan sabar dalam menjalankan takdir tersebut ya inilah arti perasa pengantin tersebut yang sudah kami rangkum dari kitab Fribon ini adalah sebagian besar yang penting-pentingnya saja ada pun yang masih banyak yang harus dicatat cuman ini yang sebagian besarnya saja yang pentingnya saja ya ya itu yang pertama apabila kita seorang pengantin sedang melaksanakan atau mau menjadi pengantin beberapa hari lagi gitu atau sedang dalam pengantin itu berbarengan dengan tetangga meninggal misalnya kita lagi acara pengantin tiba-tiba di tangga sebelah atau tangga satu itu lah itu tiba-tiba berbarengi kita yang sedang menikah itu ada yang meninggal nah itu bertanda hidup yang akan kita tempuh banyak ujian dan pencobaan walaupun kita menjalankan hidup baru gitu rezeki yang dahulu banyak mungkin pada saat ini awal ini mulai menyusut setelah mencapai masa ini mungkin sedikit demi sedikit akan bangkit lagi seperti sedia kalah gitu terus apabila yang meninggal itu kawan kita atau yang kita kenal banget gitu lah tiba-tiba meninggal pada saat kita menjalankan pernikahan atau jadi seorang pengantin penawaran dekat atau yang kita kenal itu bertanda awal kita berumah tangga banyak ujian rezeki dan kebutuhan yang ingin kita harapkan sehingga masa ini banyak cekcok ya cekcok ngulut dengan pasangan kita mungkin tidak bisa kita hindari kececokan tersebut walaupun demikian insyaallah kabar ini adalah kabar baik itu walaupun banyak cekcok tapi rumah tangga tetap berjalan dengan lancar saling mencintai saling menghormati walaupun keadaan yang marut-marut tetapi kita bisa berjalan dengan baik setelah hari demi hari berjalan pada waktunya setelah kita mendapatkan seorang keturunan anak misalnya satu atau dua nanti suatu saat kita bisa mencapai cita-cita dalam keluarga untuk mencapai keluarga dan rezeki yang lumayan banyak rezekinya jadi orang yang bagus keluarga yang ibaratnya mumpuni lah bisa beli belian beli ini beli itulah nah walaupun demikian kita harus tetap berusaha dan bekerja keras agar takdir di suatu saat menjadi kenyataan jadi mimpi orang yang jadi keluarga yang jadi jadi banyak harta dan banyak rezeki yang tidak disangka-sangka usaha sukses dan seterusnya terus apabila kita berbarengan misalnya meninggal orang lain meninggal yang kita tidak kenal itu tidak menjadi pirasat ya misalnya berbangun tetangga jauh atau kurang jauh gitu itu tidak jadi pirasat atau tidak jadi tanda untuk kita terus apabila kita sedang melaksanakan jadi pengantin itu misalnya ada iring-iringan bertemu dengan iring-iringan jenazah atau papasan di jalan dengan jenazah gitu ya seorang meninggal dia mau dikubur papasan dengan seorang pengantin itu berkanda apa yang kita cita-citakan nantinya akan mandat di tengah jalan terus awal mula setelah nikah ya memang perubahan-perubahan itu agak sedikit menurun ya yang tadinya kerja akhirnya jadi malas gitu ya terus suatu saat kita akan menjadi eh apa ya banyak kemalasan-kemalasan di dalam keluarga itu baratnya buntu menghadapi suatu masalah walaupun demikian kita harus tetap berusaha agar terlepas dari hal-hal yang buruk tersebut terus pada akhirnya kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi sementara ya terus publik apabila kita melihat ya seorang pengantin nih terus kita melihat tiba-tiba ada kecelakaan terpakasan misalnya di jalan itu papasan dengan kecelakaan di jalan kita melihat sendiri dengan mata kembala sendiri dengan rombongan kita yang menjadi pengantin tersebut melihat kecelakaan sehingga iring-iringan anggota pengantin atau yang mengirim pengantin jadi tertahan gitu ada kecelakaan nah itu bertanda hati-hatilah nanti di suatu pertengahan dalam pernikahan itu ada suatu masalah yang kurang enak misalnya bentrok dengan istri atau bentrok dengan suami atau dengan mertua atau dengan saudara nah mudahan dengan takdir ini kita bisa tidak jadi kita harus berusaha untuk menghindarinya dari segala macam konflik yang akan membuat tidak enaknya kekeluargaan kita terus melihat pertengkaran di dalam acara pengantinan itu bertanda hal yang lumrah ibaratnya misalnya setelah pahlawan kawinan tiba-tiba kita ekonomi menurun menyusut susah mencari kerja yang tadinya lapang jadi sempit nah tapi gambar ini adalah kabar yang sementara mudahan beberapa bulan setelah mengalami sulit itu akan menjadi lapang senantiasa baik kembali terus melihat ada maling atau kemalingan tiba-tiba ada maling lagi acara pengantin tiba-tiba ada maling misalnya ini khusus bagi pengantin ya bagi pengantin yang melihatnya baik laki-laki maupun perempuan itu bertanda hati-hati dengan pertanda ini yaitu waktu kemerosotan kesehatan kita di dalam apa ya menjalin hubungan suami istri ini kesehatan-kesehatan ini agak menurun terus keseimbangan badan kita yang terlihat kuat jadi lemah yaitu kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik sakitan dan seterusnya hindari untuk hal-hal yang buruk tersebut yang mengakibatkan kesehatan kita menurun terus melihat kembok rubuh misalnya ya walaupun sekarang jarang tapi namanya apa namanya firasat kan tiba-tiba ada aja yang rubuh misalnya kembok atau apa ya pohon itu ya ini adalah firasat atau tanda napaknya hanya mendahului takdir ini adalah keksirannya begitu apa adanya itu suatu saat misalnya kita sedang menjalankan nikahan atau teripang dan melihat hal tersebut itu bertanda setelah kita menjalankan merit dalam tiga atau dua bulan yang akan datang atau lima bulan yang akan datang suatu anggota keluarga kita terutama di pihak laki-laki atau perempuan maksudnya terutama orang yang sudah sepuh atau orang yang sudah tua itu akan pamit untuk pergi meninggalkan kalian ini adalah untuk kabar agar supaya bahas suatu kejadian kita tidak usah takut gitu ya atau tidak usah kecewa atau sedih itu memang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengasih kabar lewat perantara alam yang di sekeliling kita gitu terus melihat piring pecahnya jatuh dengan sendirinya tanpa sengaja atau tanpa dibanding orang lain misalnya di jam dinding tiba-tiba jatuh piring tiba-tiba jatuh sendiri tidak ada kena ayam atau kena orang kena angin tiba-tiba mungkin ada menjatuhkan tapi tidak ada yang tahu gitu ya itu bertanda hati-hati dalam hubungan kalian setelah menjalani masa-masa awal terus pertengahan hati-hatilah dengan cek cok yang kurang bermanfaat ya karena pertanda ini pertanda yang kurang baik yaitu kurangnya komunikasi antara kedua bulan pihak besan sehingga nantinya akan menimbulkan perpecahan antara pihak laki-laki atau perempuan sehingga menimbulkan nantinya jadi pepisahan gitu ya jadi harap berhati-hati dengan firasa tersebut walaupun demikian kita jangan takut karena takdir adalah sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus kita juga bisa dengan asbab mengetahui atau dengan feeling tersebut kita bisa menjaga agar supaya lebih erat lagi hubungan kita dengan pasangan kita atau kedua orang tua kita atau besan kita dan seterusnya sehingga takdir buruk itu tidak akan terjadi gitu ya dengan asbab kita ikhtiar tersebut gitu yaitulah beberapa tanda atau firasat seorang pengantin ya apabila menemukan hal-hal yang jangka tersebut dan tidak saya mengada-ngada ya ibaratnya ini adalah sebuah catatan atau ringkasan yang diambil dari kitab primbon ini adalah untuk bahan dasar pengetahuan saja yang percaya silahkan yang tidak juga tidak apa-apa karena semua kejadian itu adalah milik Allah sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah bukan kita untuk mengetahui kejadian yang akan datang tidak ini adalah feeling atau intrisi atau hati nurani yang berjalan dengan itu kita bisa melangkah lebih hati-hati dan lebih teliti supaya takdir nantinya kita bisa jalani dengan takdir-takdir yang baik oke sampai disini dulu penjelasan kali ini bacaan ya bukan penjelasan kalau penjelasan ini adalah menurut kita sendiri ini adalah menurut yang sudah ditetapkan dalam kitab primbon akhir kata saya berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh